Intro Pemilihan raya atau pemira yang diselenggarkan di Universitas Sultan Ageng Kiritayasa menjadi budaya atau rutinitas yang diselenggarakan setiap tahunnya. Pada tanggal 18 Desember 2019 pemira ini pun diselenggarakan. Isu terkait pemira pun bermunculan dari mulai adanya tulisan yang tersebar di sosial media yang mengatasi namakan mahasiswa biasa bertuliskan mereka tidak pernah melihat paslon mengurus halal kemanusiaan serta menanggapi keluhan-keluhan dari fasilitas kampus yang tidak memadai. Bagaimanakah tanggapan dari para paslon wakil presiden mahasiswa ataupun presiden mahasiswa tahun ini serta bagaimana tanggapan dari para mahasiswa yang ikut andil di dalamnya. Berikut informasi selengkapnya. Pemilihan raya menjadi ajang demokrasi bagi mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Kiritayasa. Skema yang terbentuk di setiap pemira yaitu untuk membawa kepentingan organisasi ataupun setiap individu yang mencalonkannya. Isu terkait pemira pun menjadi obrolan yang hangat dibicarakan. Seperti misalnya ada tulisan yang tersebar di kalangan mahasiswa melewati sosial media yang berisikan tentang atas nama mahasiswa biasa. Menuliskan bahwasannya mereka belum melihat secara langsung. Bagaimana para paslon ikut andil dalam menyorakkan aspirasi sebagai mahasiswa sebelumnya. Ya memang saya juga melihat seperti itu ya apa yang dirasakan oleh mahasiswa yang lainnya terkait masalah mereka yang hari ini mencalonkan diri mereka nggak pernah terlibat dalam perjuangan-perjuangan demokratis bagi mahasiswa ataupun bagi rakyat. Tapi seakan-akan mereka hari ini mencalon dan mengatasnamakan mereka itu adalah mahasiswa yang mewakili suara-suara tuntutan dari mahasiswa lainnya. Misalkan yang mencalonkan dari Presma berarti seakan-akan mereka sudah memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan bagi mahasiswa sekampus Untirta ini. Dan kalau pandangan saya melihat hal tersebut memang itu adalah sebuah politik ya skema karena itu adalah ajang di mana mereka mempunyai keinginan untuk menguasai kampus tapi tanpa ada sejarah apa yang pernah mereka lakukan. Kalau misalkan memang dikatakan atau diklasifikasikan cocok atau tidak kita nggak ada yang tahu karena posisinya ini bukanlah mereka mencalonkan diri ini bukan berasal dari keputusan mahasiswa. Tapi ada yang beberapa keputusan dari organisasi ataupun keputusan memang dari individunya sendiri. Kalau yang saya inginkan bukan seperti itu tapi kita semua satu kampus itu berkumpul dan kita menyuarakan siapa yang ingin kita calonkan untuk menjadi Presma siapa yang ingin kita pasang untuk menjadi Presma atau kalau bahasanya adalah Mubes itu yang saya inginkan. Tapi hari ini kawan-kawan pasti sudah melihat bagaimana orang yang hari ini mencalonkan menjadi Presma orang-orang yang mencalonkan dari BEM ataupun HIMA rata-rata mereka bukanlah dari kepentingan dari mahasiswa tersebut bukan dari utusan mahasiswa sepenuhnya dari satu universitas, satu BEM ataupun satu himpunan tapi mereka mewakili dari beberapa organisasinya. Yang otomatis artinya bukanlah berarti kepentingannya mereka itu adalah kepentingannya mahasiswa tapi bisa jadi kepentingannya itu adalah untuk kepentingannya organisasi mereka. Harapannya saya sebagai mahasiswa biasa harapannya adalah orang-orang yang sudah terpilih mereka dapat menjalankan apa yang menjadi visi misinya mereka apa yang sudah dikampanyekan mereka karena kalau pandangan saya tidak ada perbedaan antara pemilu ataupun pemira mereka sama-sama menyalonkan diri mereka sama-sama membuat adanya visi misi mereka mengkampanyekan artinya tidak ada dan saya harap tidak seperti apa yang sudah dijalankan dan sudah dilakukan oleh negara hanya melakukan visi misi hanya mengkampanyekan tapi tidak ada yang mereka lakukan dan tidak ada perubahan yang signifikan bagi mahasiswa saya harap apa yang sudah dihasilkan apa yang sudah menjadi keputusan dan siapa yang menjadi pemenang mau itu di tingkatan Presma, BEM ataupun Himpunan harapannya mereka bisa merubah keadaan kampus Untirta lebih baik lagi kita sama-sama paham bahwa kampus Untirta masih dikatakan jauh dari kata layak itu harapan saya kalau dari saya sendiri ya dari Fakultas Ekonomi dan Besis itu saya ingin bersuara ketika nanti Presma dan Wapresma yang terpilih itu semoga menjadi harapan untuk seluruh mahasiswa khususnya apalagi kita melihat isu-isu ini ini sudah jelas gitu tuh sudah menjadi sebuah tamparan besar untuk para pemimpinan-pemimpinan yang ada di Universitas di Untirta ini gitu jadi harapan saya kedepannya untuk Presiden mahasiswa dan Wakil Presiden mahasiswa untuk selanjutnya itu menjadi sebuah pemimpin yang bisa menjembatani seluruh aspirasi mahasiswanya termasuk seperti permasan-permasan UKT dan biaya uang pangkal terus parkiran Semerawat itu perlu kita soroti mungkin sampai saat ini kita belum menemukan pemimpin yang bisa mendengarkan langsung suara-suara dari mahasiswanya harapan kita kedepan semoga dengan adanya Pesta Demokrasi tahun 2019 ini bisa memenuhi seluruh keinginan elemen masyarakat Untirta ini terima kasih para setiap calon Presiden ataupun Wakil Presiden mahasiswa pun angkat bicara dari setiap nomor urutnya masing-masing mengenai isu tulisan tersebut ya terkait tulisan yang emang beredar dan semua orang pasti sudah baca ya karena itu beredar lewat sosial media tanggepannya sih kalau dari saya pribadi kan setiap orang itu bebas ya menyuarakan pendapatnya setiap orang berhak gitu punya hak yang sama terkait bagaimana ya silahkan saja kalau dia berpendapat seperti itu gitu tandanya kan jadi evaluasi saya dan mungkin nanti calon pasangan saya ke depannya berarti enggak semua mahasiswa Untirta ternyata tahu dengan kondisi kampusnya gitu dalam artian enggak semuanya itu bisa merasakan enggak semuanya tersentuh secara langsung terkait permasalahan-permasalahan yang ada ya artinya kan dari situ itu jadi sebuah kritikan juga bisa jadi sebuah acuan untuk gimana caranya ke depannya ketika memang mengadvokasikan sebuah permasalahan bisa menyentuh sampai ranah-ranah terkecil dan akhirnya semua bisa merata mendapatkan pengadvokasian dari permasalahan yang ada setelah beredarnya tulisan mungkin bukan hanya tulisan itu saja yang beredar banyak banget tulisan yang beredar terkait bagaimana mulai dari kritikan mulai dari bagaimana suara-suara mahasiswa yang berani menyuarakan ketika momen-momen seperti ini ya itu bisa jadi sebuah dorongan juga bisa jadi sebuah ya itu tadi yang udah saya bilang ini bisa jadi sebuah kritikan dan bisa ke depannya ketika memang mengadvokasikan sebuah permasalahan bisa menyentuh sampai permasalahan yang memang terkecil dan semua bisa merasakan kehadiran hari ini mungkin yang belum mereka rasakan ya mereka tidak tahu mereka belum mengenal mungkin lebih jelasnya siapa paslon baik dari paslon 1, paslon 2, paslon 3 akhirnya ada penulisan ya beliau tidak pernah melihat kita menyelesaikan permasalahan Untirta tapi tiba-tiba kita memberanikan diri mencalonkan sebagai presma dan wapresma Untirta mungkin pertama ya kenapa hari ini saya mencoba memberanikan diri terkait bagaimana mencalonkan diri sebagai wakil presiden mahasiswa Untirta saya melihat daripada kondisi kampus hari ini kalau kawan-kawan membaca visi dan misi yang coba saya gagas bersama teman saya Ibnu di poin ketiga saya mencoba mendorong adanya kampus ramah perempuan ini udah coba saya gagas ketika memang sebelum saya menjadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden mahasiswa saya membuat sebuah wadah atau sebuah gerakan yang namanya FPUB forum perempuan Untirta Bersatu disitu saya coba membahas terkait kampus ramah perempuan dan saya memberanikan diri mencalonkan diri sebagai wakil presiden mahasiswa untuk menggagas adanya kampus ramah perempuan mungkin kawan-kawan sedikit bertanya-tanya terkait sebenarnya kampus ramah perempuan itu apa nah mungkin yaitu saya mencoba melihat daripada kondisi kampus hari ini memang benar yang dikeluhkan kan terkait sarana dan prasarana yang memang tidak memadai nah salah satu tujuan daripada mendorong adanya kampus ramah perempuan itu terkait bagaimana sarana dan prasarana yang ada di kampus pertama kalau kawan-kawan lihat di beberapa gedung kamar mandi laki-laki dan perempuan dijadikan satu itu salah satu contoh hari ini Untirta belum ramah terhadap perempuan kemudian yang kedua kalau kawan-kawan melihat setiap sudut kampus Untirta belum adanya CCTV yang memadai tidak di setiap titik sudut gedung itu ada CCTV kita mencoba untuk mendorong adanya CCTV untuk meminimalisir atau mengulangi tingkat pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan nah kemudian ketika itu kita juga mendorong adanya sebuah wadah yang namanya CCS krisis senter seksual sebagai sebuah wadah pengaduan terhadap adanya kekerasan terhadap perempuan saya kan berangkat daripada melihat berangkat daripada keresahan hati saya pribadi melihat kampus Untirta berangkat daripada kemauan saya hari ini berangkat dari intinya saya berangkat dari hati kecil saya yang memang ya hari ini saya harus memberikan suatu perubahan terhadap Untirta ya saya harus berpihak terhadap mahasiswa gitu tidak melulu saya harus berpihak terhadap rektorat gitu karena hari ini pun ketika hari ini tanggal 18 Desember menjadi saksi sejarah gimana kalau memang saya bisa terpilih menjadi presiden mahasiswa yang mencoblo saya di TPS itu mahasiswa dari mahasiswa itu sendiri dari berbagai jurusan dan berbagai fakultas terkait bagaimana tanggapannya saya dari awal sudah bilang gitu artinya setiap orang bebas menyuarakan pendapatnya gitu mungkin itu jadi pukulan dan jadi tamparan untuk siapapun nanti yang kedepannya menjadi presiden mahasiswa baik dari paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 terkait bagaimana ketika pengadvokasian harus sampai ranah yang paling terkecil agar semuanya bisa merasakan terkait kehadirannya adanya presma dan wapresma Untirta mungkin mereka belum merasakan adanya presma dan wapresma di Untirta ada tapi belum bisa menyentuh sampai titik terkecil akhirnya mereka bisa beranggapan ya saya belum pernah merasakan apa-apa di Untirta ya kalau menurut saya pribadi sih sampai hari ini saya selalu ada dalam gerakan mahasiswa maupun secara advokasi dan hal yang lainnya walaupun hari ini saya tidak pernah jarang ada-ada di internal pimpin internal tapi hari ini bagi saya saya pribadi untuk memperjuangkan suara mahasiswa saya selalu ada dalam garis terdepan dalam gerakan hari ini di Untirta saya selama dari Mabam hari ini tidak pernah absen dalam gerakan di Untirta kalau tujuan pribadi saya untuk menyentuhkan diri sebagai presiden mahasiswa ya bagaimana memperbaiki sistem yang ada membuat semua fakultas ini bersinergis dan mengadvokasi semua isu-isu itu harus dibangun dari bawah hingga ke atas bukan lagi dibangun dari atas ke bawah karena yang hari kita kemodir adalah kepentingan-kepentingan fakultas sampai jurusan bukan lagi hanya kepentingan di universitas yang jelas saya bakal berpihak terhadap mahasiswa itu yang paling jelas karena rektorat saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berpihak terhadap rektorat kalau menurut saya hal-hal seperti saya muncul tidak atau kelihatan tidak mau orang ketika berjuang ya bagi saya bukan masalah yang jelas saya tetap konsisten dalam perjuangan mahasiswa saya tetap konsisten untuk mengawal isu-isu di kampus dan kedepannya mudah-mudahan uncirta bisa lebih baik lagi dalam menyikapi hal-hal seperti itu saya melihat adanya kualitas demokrasi kita yang semakin meningkat bahwasannya pemilih-pemilih saat ini sudah mulai menggunakan kerasionalannya dia dalam menentukan pilihan dan dalam menentukan siapa sosok-sosok yang memang nantinya akan dipilih karena memang bukan lagi karena bentuk wajah atau ya apapun itu yang tidak terkait dalam kualitas-kualitas demokrasi kualitas-kualitas kepemimpinan seseorang tetapi lebih pada bagaimana kualitas dia ketika dia ada di kampus bagaimana kontribusi dia di tengah mahasiswa dan dia dapat memantaskan dirinya untuk bisa memimpin organisasi tertinggi yaitu BEM Universitas mungkin seperti itu atau BEM-BEM yang lainnya ya entah di BEM Fakultas atau Himpunan lainnya nah itu kalau dari saya sendiri saya melihat adanya kualitas atau peningkatan demokrasi di tengah mahasiswa saat ini sebenarnya alasan untuk naik sendiri bagaimana ada tanggung jawab yang sampai saat ini belum saya selesaikan yaitu melihat kampus yang seperti kawan-kawan dapat lihat belum ada perubahan yang cukup masif atau belum ada perbaikan-perbaikan malah terkesan memang kita melihat adanya kemunduran di tengah pergerakan atau kegiatan-kegiatan mahasiswa saat ini jadi itu juga menjadi salah satu alasan mengapa saya disini mempunyai tekad yang kuat untuk naik dan disertai pengalaman-pengalaman di kepemimpinan bagaimana ya saya juga sebagai wakil presiden mahasiswa mempunyai pengalaman di top manajerial organisasi saya sebagai ketua BEM Fisip pada tahun 2018 dan ketua saya atau calon presma saya itu ada di ketua BEM FKIP pada tahun 2019 itu menjadikan dasar kita untuk memantaskan diri dan siap untuk memegang amanah ketika nanti kita diberikan kesempatan untuk memimpin organisasi mahasiswa ini tulisan-tulisan ini akan ada di kemudian hari ketika memang adanya kepentingan-kepentingan organisasi-organisasi yang ada saat ini tidak mendasari terhadap permasalahan mahasiswa saat ini jadi bagaimana kepemimpinan yang ada di organisasi mahasiswa saat ini dijadikan sebagai hal-hal yang menguntungkan organisasinya saja tidak memang didasari oleh bagaimana dia dapat atau mampu menjawab segala permasalahan yang ada di mahasiswa untuk tulisan ini mungkin ke depannya akan tetap ada harapannya ketika saya memimpin nanti bagaimana mahasiswa-mahasiswa saat ini yang memang dia mempunyai kualitas dan mendapatkan pengakuan dari mahasiswa luas dapat berani untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di organisasi mahasiswanya karena memang perlu diakui bagaimana adanya kos-kos politik yang seringkali menghambat mahasiswa untuk mencalonkan diri jadi kadang-kadang sosok atau kualitas itu masih berada jauh dalam syarat kemenangan dibandingkan anggaran itu jadinya coba kawan-kawan di sini yang memang mempunyai sosok dan mendapatkan pengakuan di tengah mahasiswa luas coba memberanikan diri apapun hasilnya apapun rintangannya itu coba segera dihadapi dan dijawab secara bersama ya mungkin kayak itu seperti itu semoga isu tulisan yang telah menyebar di sosial media ini menjadi bahan evaluasi untuk presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang akan terpilih untuk tahun ini dan agar mengemban amanah dengan baik untuk tidak adanya miskomunikasi antara presiden mahasiswa wakil presiden mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri tim Liputan melaporkan untuk Undirta TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati